5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Belajar kelompok Hari ini ibu guru membentuk siswa dalam kelompok Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan Setiap kelompok mempraktikan dialog Beni berperan sebagai elang, Siti berperan sebagai ayam betina, Edo berperan sebagai ayam jantan Setiap kelompok bekerja sama mempraktikan dialog dongeng tersebut Semua saling membantu teman mereka Nah disini adik-adik mari kita simak cerita persahabatan elang dan ayam jantan Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi Kata elang kepada ayam jantan Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali Engkau sakit, tanya elang Tidak aku sehat Aku mau bertanya kepadamu sahabat Jawab ayam jantan Apa kawan? Tanyalah Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat Bukankah kita sama-sama burung? Tanya ayam jantan Dulu aku juga tidak dapat terbang Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini Aku menjadi ringan dan dapat terbang Jawab burung elang adik-adik Kalau begitu bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Tanya ayam jantan Boleh Kau harus ingat ya Yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan Kau harus berjanji Tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun Dan jangan sampai hilang Pesan burung elang Sahabatku Engkau tak usah bimbang Aku akan berhati-hati Dan akan segera mengembalikannya Kepadamu Jawab ayam jantan Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan adik-adik Ayam jantan menerimanya dengan gembira Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya Tetapi ia tidak sabar Belum selesai menjahit Ayam itu terus mengepakkan sayapnya Dan melompat ke atas pagar Kok, 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 aku dapat terbang Ayam jantannya berteriak seperti itu adik-adik Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina Yang kebetulan lewat di situ Bagaimana engkau bisa terbang? Tanya ayam betina Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini Jawab ayam jantan Boleh aku pinjam Tanya ayam betina adik-adik Pakailah Dan setelah itu Lompatlah di sisiku Jawab ayam jantan Dimana jarum emas itu? Tanya ayam jantan kepada ayam betina Karena ayam betina tadi cepat-cepat menjahit sayapnya Dan berkotek dengan sombong Tadi aku letakkan di tanah Kata ayam betina Aku khawatir jarum itu hilang Jarum itu kepunyaan sahabatku si elang Kita mesti mencarinya sampai dapat Kata ayam jantan ya adik-adik ya Ayam jantan merasa kecewa Dan bersedih hati karena merasa bersalah Telah meminjamkan jarum emas itu adik-adik Wah pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang? Tanya burung elang kepada ayam jantan adik-adik Aku hanya dapat melompat setinggi pagar Dan aku minta maaf padamu Kata si ayam jantan kepada elang adik-adik Kenapa pula kau mesti minta maaf? Tanya elang Jarum emasmu telah hilang Engkau tidak menurut kata saya Engkau telah ingkar janji Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi Kata elang marah adik-adik Nah ayam betina pun bertelur Dan menetas enam ekor anak Hai ayam jantan Aku melihat elang terbang rendah Kata ayam betina Kau harus menjaga anak-anakmu Agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri Mungkin ia akan menyambar anakmu Karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya Kata ayam jantan Elang pun menyambar seekor anak ayam adik-adik Lalu ayam betina berteriak Jangan ambil anakku Tetapi elang itu sudah menyambar anak ayamnya Lalu ayam jantan berkata Sebaiknya kita mencari jarum emas itu Lalu ayam betina menjawab Baiklah Nah akhirnya mereka mencari adik-adik Dan akhirnya Aku menemukan jarum emas ini Di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit Kata ayam jantan yang sudah menemukan Jarum emas milik elang adik-adik Sebaiknya kita kembalikan kepada elang Kata ayam betina Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Tanya elang Sudah Tapi kami berharap Kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi Baiklah Jawab elang Nah disini Akhirnya ayam jantan Dan ayam bertina Dapat bersahabat kembali Dengan burung elang Nah itu tadi ya adik-adik ya Cerita burung elang Dan ayam jantan Disini kita akan belajar bersama-sama Unsur-unsur dari dongeng fabel tadi Nah siapa saja tokohnya Dalam cerita tersebut Tokohnya itu ada burung elang Ada ayam jantan Dan ada ayam betina Lalu wata atau sifat Dari masing-masing tokoh bagaimana? Misalnya elang Elang ini Adalah hewan yang baik hati Karena dia meminjamkan Jarum emasnya kepada ayam jantan Dia juga tegas ya Tadi kan meminta Ayam jantan untuk tidak menghilangkan Jarumnya Tapi malah dihilangkan Ya akhirnya Elang ini tegas Marah kepada ayam jantan Lalu bagaimana wata ayam jantan? Nah ayam jantan ini Suka ingkar janji Dia tidak bertanggung jawab Adik-adik Dia sudah menghilangkan jarumnya Nah dia ingkar janji Padahal tadi berjanji sama elang Tidak akan meminjamkan jarum emasnya itu Lalu dia itu teledor Teledor sampai jarum emasnya hilang Lalu bagaimana sifat atau wata dari ayam betina? Sama Dia itu tidak bertanggung jawab Dan teledor juga Nah amanatnya atau pesan dari cerita ini itu apa adik-adik? Nah pesannya untuk kita semua Jika kita meminjam barang orang lain Harus dijaga dengan baik Bertanggung jawab apabila menghilangkan barang milik teman kita Dan berkata jujur dan tidak teledor Itu adalah amanat atau pesan dari cerita ini adik-adik Nah adik-adik tentunya masih ingat dengan kata sapaan Kata sapaan merupakan suatu kata Yang digunakan dalam menyapa orang lain Dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa Nah kata sapaan ini merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang sebagai lawan bicara kita Pada pembelajaran sebelumnya Kak Citra sudah jelaskan tentang jenis-jenis kata sapaan dan contoh-contoh kata sapaan Nah adik-adik buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan di bawah ini Kak Citra sudah membuat kalimat sapaan berdasarkan kata yang ada Misalnya ayam jantan Nah kata sapaan ayam jantan nih Contohnya ayam jantan apa yang sedang kamu lakukan Nah misalnya seperti itu Lalu ada kata sapaan ayam betina Tadi disana misalnya ada kalimat sapaannya selamat pagi ayam betina Lalu ada kata elang Nah kata sapaan elang bagaimana? Elang jarum emasmu hilang Lalu ada kata engkau Bisa dibuat kalimat dengan kata Engkau menghilangkan jarum emasku Lalu ada kata sahabatku Itu bisa dibuat kalimat sapaan Selamat pagi sahabatku Apa kabar kamu hari ini? Adik-adik bisa membuat kalimat sederhana Yang memuat kata sapaan ayam jantan Ayam betina elang Engkau dan sahabatku yang berbeda dari punya Kak Citra ya Adik-adik ibu guru membentuk kelompok kecil Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda Siti satu kelompok dengan Dayu Siti berasal dari Jawa Dayu berasal dari Bali Beni satu kelompok dengan Edo Beni berasal dari Batak Edo berasal dari Papua Ayu satu kelompok dengan Made Ayu berasal dari Jawa Dan Made ini berasal dari Bali Nah adik-adik tuliskan nama-nama di atas Sesuai dengan suku atau daerah asalnya Contohnya disini Siti tadi dari Jawa Dayu dari Bali Beni dari Batak Edo dari Papua Ayu dari Jawa Dan Made dari Bali Nah tugas adik-adik nih sekarang Coba adik-adik buatlah kelompok bersama teman-temanmu Dan jika ada teman yang memiliki suku atau daerah yang sama Buatlah kelompok yang terpisah Lalu kalian tuliskan nih nama teman-teman kalian Dan asal daerah atau suku mereka Adik-adik bagaimana ya sikapmu terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku nih Nah sikap kalian seharusnya yang pertama Kalian tetap bermain bersama Yang kedua tidak mengejek daerah asal atau suku teman kita Yang ketiga kita harus saling menghormati Dan yang keempat kita harus saling membantu Adik-adik ayo kita perhatikan disini Kita belajar masih pecahan ya adik-adik ya Ayah Siti itu memelihara burung Seekor jantan dan seekor betina Banyak burung dalam sangkar ada berapa adik-adik? Ya banyak burungnya ada dua Lalu banyak burung jantannya dapat dinyatakan sebagai pecahan Kalau seekor jantan berarti kan ada satu Dari dua ekor yang ada Berarti banyaknya burung jantan itu dapat dinyatakan dengan pecahan satu per dua atau setengah Ayam jantan, ayam betina dan elang sedang berkumpul bersama Banyak hewan tersebut adalah Ya banyaknya ada tiga Lalu banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan Banyaknya elang ada berapa adik-adik? Banyaknya elang hanya ada satu Dari tiga hewan yang ada Maka banyaknya elang itu bisa dinyatakan dengan pecahan satu per tiga Lalu disini ada empat jarum nih adik-adik ya Ibu memiliki beberapa jarum Banyak jarum di atas ada berapa? Ya ada empat Lalu banyak jarum yang ada benang emasnya Nah ini ya adik-adik ya Yang ada benang emasnya hanya ada satu dari empat jarum yang ada Maka banyaknya jarum yang ada benang emasnya itu bisa dinyatakan dengan pecahan satu per empat Mudah ya adik-adik ya Nah adik-adik pasangkan pecahan dan gambar yang sesuai Nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut ini Yang pertama dengan pecahan setengah Berarti kan satu burung kuning diantara dua burung yang ada Mana nih yang menyatakan kumpulan burung yang setengah untuk burung warna kuningnya Ya yang ini adik-adik burung kuningnya hanya satu dari dua burung yang ada Berarti ini menyatakan pecahan setengah Sekarang kalau pecahan satu per tiga Berarti warna burung kuningnya hanya satu dari tiga burung yang ada Yang mana adik-adik? Ya yang ini ya Ini kan burung kuningnya hanya satu dari tiga burung yang ada Lalu satu per empat berarti banyaknya burung kuning ada satu dari empat burung yang ada Berarti yang ini nih Ini menunjukkan pecahan satu per empat Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema tujuh Subtema dua pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya